Saudara Ombudsman Papua Barat menyelidiki keterlambatan pembayaran gaji AISEN pemerintahan kota Sorong karena menduga tidak ada sinkronisasi peruntianan dan penganggaran daerah. Alasan Ombudsman menyelidiki keterlambatan pembayaran karena perubahan sistem yang alasan dianggap sulit diterima secara akal sehat, mengingat pemerintah pusat tidak mungkin mempertimbangkan alasan merubah sistem. Alasan perubahan sistem disenyalir hanya merubikan AISEN menerima haknya sehingga perlu diteliti kebenarannya. Sejumlah Kepala Daerah ya, mungkin yang tanya soal keterlambatan pembayaran mereka apa namanya, beralasan perubahan sistem. Oke lah, satu bulan, dua bulan kita masih maklum. Masuk bulan ketiga, bulan keempat. Yang kedua, gaji itu kan sudah rutin. Tidak perlu perencanaan yang dicanggih. Karena pegawai, harus tambahannya sedikit saja. Jadi, SIPD ini basisnya adalah antara rencana dengan itu waktu kebunuhan tidak nyaman. Yang ada itu. Jadi kalau yang namanya gaji, itu dari itu kan adubian gaji. Bukan, harus dibayarkan. Bukan dengan data yang ada. Jadi, kira urusan yang perencanaan itu. Jadi, sudah ada PKW-nya. Datanya sudah ada. Sudah dibayar dari pas bulan ke bulan. Satu bulan, dua bulan mungkin lah. Tak sama kira-kira. Tapi, bulan ketiga sudah maaf. Bulan keempat, itu adalah hal yang berusaha. Tapi, selidikan apa yang berjaya. Apakah pemerintahnya tidak kompeten? Apakah datanya berubah-ubah? Sistem ini yang sekarang baru ini kalau betul-betul bahwa menjadi penyembah-ubah. Apakah bisa lidikan apa yang berjaya. Karena orang mau hidup, mau kerja. Jadi, kalau ada alasan tentang merubah sistem, saya kira pemerintah tidak punya niat jatuh. Pemerintah yang merubah sistem itu punya niat untuk kemudian para PKW yang tidak menerima gaji sekaligus. Jadi, kita bisa patut menduga. Itu di daerahnya yang tidak kerja. Dan biasanya, saya tahu yang baru-baru saja. Sistem perencanaan soat pelanggaran itu tidak dari awal, tidak nyabel. Jadi, begitu rupa sistem langsung nyawa. Nah, kita mendengarai di daerah-daerah yang selama ini memang gelap-gelap. Perencanaan itu tidak pernah klop dengan realisasi atau karena sebagainya. Itu pertutupan dari keinggaraan masuk dan melalui mekanisme perencanaan dari bawah ke atas. DPR juga tidak memasukkan aspirasi sesuai mekanisme yang ada. Jadi, saya punya kesimpulan sementara yang berlampat-lampat ini karena memang selama ini sistem perencanaan sampai penganggarannya buruk. Sehingga begitu jadi perupaan yang ini mereka tidak bisa cepat menge-adjust. Disesuaikan dengan apa yang terjadi. Makanya terjadi kelamatan. Itu bukan saya. pekerjaannya di daerah yang seperti itu ambil semua peralatan.